Nah, 3,5 Karena pericanya keras sekali ya Nah, kurang lebih seperti ini ya Ayam Dada, ini dada ayam Masak buat Orang satu kampung Ngurangin karbo teman-teman Assalamualaikum pemirsa Welcome back to my channel Kali ini aku mau bikin video lagi Video masak-masak ya Jadi, di video sebelumnya Aku memakai baju yang sama Karena aku memasak di hari yang sama Nah, di video sebelumnya Aku masak masakan yang sehat Karena untuk aku Karena aku mau dia Bukan dia aja Lebih mau makan Kemakanan yang sehat Dan sekarang ini Aku mau masak untuk Suamiku dan anakku Jadi, untuk Mas Martin dan Alea Jadi, aku mau masak mie bihun Ini Mie bihun ya Mie bihun Jadi, sama ayam Dan sama telur gitu Ini masakan bihun Ala Jawa Aku merguru Ini dulu dari Almarhum nenekku ya Jadi, bumbu dan bahannya Sudah aku siapkan Aku akan tunjukkan apa aja ya Jadi, disini sudah aku siapkan air panas Air panasnya ini Untuk merebus mie Oke Tidak direbusi Sebenarnya Jadi, cuma direndam aja Karena memang aku Tidak mau terlalu Tidak mau terlalu Lembek Karena kita mau goreng Berbong goreng ya Nah, kita masuk 3 Nah, ini nanti disimpul untuk besok-besok lagi nah ini biarkan aja airnya harus mendidih ya kalau mau bikin biarkan aja, kita rendam sebentar untuk bahannya ini ada ayam, telurnya nanti aku akan tambahkan disini juga ada sayurnya ada kobis, wortel dan juga ada daun bawang bumbunya ini ada bawang merah, sudah aku potong-potong ini yang mau di ini yang mau diulek bawang putih, sama kemiri aku pakai 2 kemiri, harusnya 2,5 atau 3 jadi aku kalau masuk tuh suka bumbunya ganjil terus ini ada garam dan juga ada merica mericanya mau pakai yang bubuk juga boleh jadi aku mau lanjut tambahkan 2 2 telur udah telur ini nanti kita akan kocok, setelah itu nanti kita akan goreng bukan goreng, jadi kayak scrumble egg begitu ya pecahkan telurnya kalau suka buka telurnya banyak juga bisa ditambah ya bisa pakai 3 atau 4 kalau aku sedikit aja, 2 aja dan dikocok tidak perlu ditambah garam sudah sekarang kita ulek bumbunya jadi aku biasanya kalau ngeluk itu mericanya dulu sama mericanya dulu karena mericanya keras sekali ya ini merica bawa dari Indonesia nih teman-teman jadi pedes selamat nah udah gini ini ketumbarnya eh merica apa namanya kemiringnya nah terus baru bang cutinya eh eh aduh maafkan ya maklum oke oke Sudah panas Terima kasih telah menonton! 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 keringnya gitu jadi yang dibawah itu agak kering gitu coba dulu enak eh tambahin sedikit aku mau tambahin sedikit lagi ya jadi ibu-ibu bisa ngecek rasa sebelum ini ya kalau mau pakai bumbu-bumbu cingi buku yang aku pakai kayak gini tapi mungkin rata-rata kalau untuk mie goreng atau bibun turut menurut aku tuh bumbunya kurang lebih sama ya sudah deh kita matikan sudah selesai nih se teflon besar ini bener-bener besar sekali ya nih jadi buat temen-temen kalau mau memasak ini mie atau bibun itu bener-bener harus tahu dulu ya karena tadi aku enggak enggak kira-kira Oke aku tunjukin dari dekat ya nih teman-teman tuh tapi enak nah kalau ini karbo ya jadi aku paling nanti makan sedikit banget gitu aku lagi ngurangin karbo temen-temen selan aku sudah mulai sempit dan bajuku juga sudah mulai sempit jadi aku memang bener-bener harus memakan makanan sehat dan ngurangin karbo kayak gitu jadi buat temen-temen temen-temen kalau pingin ikutin resep ini dari nenekku dari amal nenekku silahkan ya selamat mencoba dan pasti pasti ini pasti enak ini bukan pertama kalinya aku masak dengan resep nenekku tapi juga aku sering banget gitu aku juga kadang-kadang enggak mie putih seperti ini enggak bihun tapi juga pakai mie yang kuning itu kayak mie telur gitu itu juga enak jadi buat temen-temen yang ingin coba silahkan dan see you next video Ciao